Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi kota Depok 27 April 2023 Berarti hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-24 Pada usianya yang ke-24 ini Saya merasa bahwa warga Depok adalah salah satu kontributor pembangunan di Indonesia Karena di wilayah kota Depok lah terjadi proses pembangunan Dinamika pendidikan, dinamika ekonomi, dinamika politik Dan dinamika sosial kemasyarakatan termasuk juga dunia pendidikan dan inovasinya Banyak orang Depok yang tinggal di Depok yang bekerja di Jakarta Menjadi pejabat pemerintah pusat Menjadi politisi, menjadi berbagai macam pengusaha dan pimpinan perusahaan Pada waktu yang sama di Depok pun juga Banyak sekali industri-industri yang kelas internasional maupun nasional Banyak produk-produk baik itu elektronika Kemudian masalah baterai, masalah pompa, masalah teknologi kamera dan lain sebagainya Termasuk juga sound system yang banyak mensuplai kebutuhan yang ada di Masjidil Haram Juga dibuat di Kota Depok Kita berharap mudah-mudahan Kota Depok ini terus meningkat peran serta dan kontribusinya Di dalam pembangunan untuk Kota Depok dan untuk Indonesia Kita melihat kemajuannya bahwa Kota Depok termasuk di dalam kategori tingkat kemiskinannya yang ketiga di Indonesia Kita berharap mudah-mudahan Depok terus-menerus meningkatkan kualitas kesejahteraannya Kita masih memiliki PR sedikit Yang dirasakan oleh banyak masyarakat yaitu tentang masalah kemacetan Yang dialami oleh warga Pocong Sari dan Sawangan untuk menuju kepada Jakarta atau ke Kota Depok Pada waktu yang sama juga sedikit permasalahan sawah Dua hal tersebut kita rasakan bahwa di Jalan Raya Sawangan ini Saat ini statusnya adalah menjadi jalan pusat atau jalan nasional Yang saya mendengar bahwa proses pembukaan jalan tol desari tersebut Itu telah menyimpan janji pemerintah pusat Segera melakukan pelebaran di antara sekitar jalan tol desari tersebut Kita harapkan betul-betul bahwa pemerintah pusat Dalam hal ini se-QPUPN Jangan hanya memikirkan masalah yang ada di pinggiran Jawa Selatan Untuk memfasilitasi orang-orang yang mau mudik Tapi kemacetan yang tiap hari dialami oleh warga Depok Yang melayani kota Jakarta Melayani pelayanan pemerintahan pusat ini juga Harus dipikirkan agar warga Depok ini merasa lebih sejahtera, lebih lancar Pada waktu yang sama juga pelayanan persampahan Kita ketahui bahwa kota Depok ini Dengan penduduknya lebih dari 2,5 juta orang Timbulan sampahnya lebih dari 1.200 ton setiap harinya Dulu sudah dijanjikan oleh pemerintah provinsi Bahwa pembangunan pengolahan sampah RDF yang ada di Nambu Telah ditawarkan kepada kota Depok juga Agar kesiapan mereka untuk mendukung dan mengirimkan sebagian dari timbulan sampahnya Untuk dikirimkan ke Nambu Pada waktu itu beberapa tahun yang lalu sudah dijanjikan Siap untuk menerima geriman dari Depok Tapi faktanya Depok sampai saat ini belum bisa mengirimkan timbulan sampahnya ke Nambu Ini kita harapkan mudah-mudahan Pemerintah provinsi Jawa Barat Segera menyelesaikan proyek RDF Nambu tersebut Supaya bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di Jawa Barat Pada waktu yang sama kami juga mendengar bersyukur Alhamdulillah pemerintah kota Depok telah membebaskan sebagian lahannya Untuk pendirian RDF langsung yang ada di TPA Cipayong tersebut Dan kemudian PUPR dari pemerintah pusat juga berjanji akan membangunkan RDF Atau proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar Untuk kepentingan industri Dengan kapasitas 300 ton setiap harinya Mudah-mudahan ini juga akan mengurangi timbulan sampah yang terus-menerus menggunung di kota Depok ini Harapannya dengan jadinya Nambu Dengan berdirinya RDF dari PUPR Akan menyisakan sedikit Yaitu sekitar antara 400 dari Nambu Kemudian RDF dari PUPR masih tersisa 500 ton setiap harinya Ini menjadi PR bersama dari pemerintah kota Depok Oleh karena itu DPRD bersama dengan pemerintah kota Depok Harus juga bekerja keras lagi Untuk menyelesaikan, menyambut hadirnya bantuan dari PUPR Dengan kapasitas 300 ton Kemudian berharap dari provinsi bisa menyedot 400 ton Maka yang 500 ton ini juga harus diselayakan Sesegera mungkin menyelesaikannya juga membangun proyek-proyek baru untuk menyelesaikan 500 ton tersebut Di sisi yang lain kita juga merasakan bahwa kota Depok ini adalah masyarakat yang cukup harmonis Datang dari berbagai macam suku bangsa dan agama Kemudian ada juga orang-orang dari WNA yang ada di sini juga Saya secara pribadi merasakan Datang di kota Depok sejak tahun 2001 Dan kemudian dipercaya oleh masyarakat kota Depok Untuk memimpin kota Depok sebagai wali kota tahun 2006-2016 Saya merasakan bahwa warga Depok adalah warga yang sangat dewasa Memahami tentang ajaran agama Di dalam agama sendiri mereka itu juga cukup dewasa dan tolerans Antara agama sendiri juga mereka itu cukup tolerans Hubungan antara agama mereka cukup tolerans melalui forum Kerukunan antarumat beragama yang sudah sangat baik sekali Oleh karena itu saya merasakan bahwa pada saat melihat dan mendampingi Proses-proses komunikasi kami dengan warga-warga antara agama Termasuk Idul Fitri, warga Katolik juga bertemu dengan saya Kemudian warga Kombucu kami juga suka berkunjung Kemudian dengan sebagai anggota DPR Istri saya juga sering bertemu dengan warga Kombucu Kemudian warga Katolik protesta, warga Katolik, warga Protesta Bahkan saya juga menyaksikan sendiri Ada salah satu gereja yang diadvokasi oleh Srisayanur Azizat Tahid Untuk mendapatkan bantuan kegiatan renovasi gereja ONKP Nias Yang ada di kelurahan Depok tersebut Melalui dana APBN dari Kementerian Agama Ini bukti bahwa orang PKS yang anggota DPR tersebut Juga tetap mengadvokasi warga Kristen Protestan dari Nias Untuk melakukan renovasi pembangunan gereja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh